Ini bisa dijadikan menu sarapan atau juga bisa dijadikan menu cemilan sore atau siang Ini enak banget ya, kalian wajib banget nyobain di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Adipa dan Bunda Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sias selalu ya Teman-teman di video kali ini aku bakal membuat cemilan lagi ya Ini bisa dijadikan untuk menu sarapan atau juga bisa dijadikan cemilan siang ataupun sore ya Aku udah siapin roti tawar ya, kalian bisa ganti rotinya roti gandum ya Tadi aku nyari roti gandum di depan rumah ternyata nggak ada ya Jadi aku pake roti yang biasa tapi kalian wajib ganti dengan roti gandum ya Atau roti tawar gandum Kemudian aku pake 3 sendok oat ya Dan juga aku pake energen Ini untuk selai ya atau untuk inti di tengah-tengah rotinya ya Yuk langsung aja ini aku bakal buat untuk menu hari ini Pertama-tama aku bakal buat untuk selai rotinya Atau untuk inti rotinya ya di tengah Pake 3 sendok ya Tadi aku ambil sekitar 5 sendok Ini 3 sendok Jadi perbandingannya itu 3 banding 1 ya Energennya cukup 1 sendok aja ya Karena energen ini manis gitu ya teman-teman ya Aku pake energen kacang hijau Kalian bisa ganti energen coklat Ataupun juga energen vanila Aku sih sukanya energen kacang hijau Kemudian disiram ya Atau diseduh dengan menggunakan air mendidih Ini aku baru matang ya airnya Atau air panas seperti ini ya Jika sudah selesai Diamkan sekitar 5 menit ya Agar lembut Selanjutnya Kita panggang dulu rotinya ya Ini aku pake teflon Bisa diolesin sedikit margarin sedikit Aja tipis ya Kalo engga juga gak apa-apa Dibolak-balik Ini agar Rotinya itu kayak kerennya segitu ya Jadi dibolak-balik seperti ini aja Tapi apinya itu kecil aja ya Jangan sampai gosong juga Gak usah terlalu Matang-matang banget ya Yang penting udah kecoklatan Dan udah agak kerennya Karena ini kita konsumsi itu pada saat Hangat ya Atau pada saat panas itu jadi enak ya Kemudian selanjutnya Lakukan lagi sampai selesai Ini sudah terlihat matang ya Sudah kecoklatan Kemudian selanjutnya Ini aku bakal tambahkan selai Yang kita buat tadi Jadi selainnya itu aku tambahkan di atasnya Pada saat kita panggang ya Agar selainnya ini benar-benar menyatu Dan meresap dengan rotinya Seperti itu teman-teman Diratahin secara pelan-pelan seperti ini Untuk apinya masih nyala ya Tapi api kecil Nah jadi seperti ini ya Cara aku kalo aku lagi pengen ngemil roti Atau lagi pengen sarapan roti Kalaupun aku sarapan roti Sebelum makan roti ini Kadang aku makan nasi dulu satu suap Atau aku konsumsi tep yang garut dulu Jadi gak langsung roti ya teman-teman ya Nah jika sudah rata Maka ditutup dengan keju Kalo keju aku aman ya Yang penting jangan coklat Teman-teman kalo misalnya gak cocok sama keju Boleh di skip ya Gak usah pake keju juga gak apa-apa Kemudian ditutup lagi dengan roti Yang sudah kita panggang tadi Dan teman-teman yang lain juga banyak Yang cocok sama keju Aku juga cocok ya teman-teman Jadi gak ada masalah Nah kita bolak-balik lagi Rotinya ini Kita tunggu sekitar 2 menitan Jangan lupa pake sendok ya Nah ini udah terlihat matang ya teman-teman Kita tunggu lagi sekitar 2 menit Sampai benar-benar matang ya Ini aromanya itu benar-benar enak Dan dikonsumsinya ya Atau dimakan itu Kalo masih hangat Itu berasa enak banget Nah ini sudah terlihat matang ya teman-teman Kita sisihkan Kita angkat Taruh di wadah atau di piring Nah ini dia ya teman-teman Untuk menu cemilan Atau menu sarapan pagi ini ya Ini aku buatnya pagi-pagi Karena untuk menu sarapan aku teman-teman Selanjutnya aku bakal buat minumnya Tadi itu kan ada sisaan energen ya Aku hanya pake satu sendok Sisa energennya ini Aku bakal jadikan minumannya ya Minuman hangat Seperti itu teman-teman Ambil gelas Lalu diseduh dengan menggunakan air panas lagi Secukupnya aja ya Aku gak suka manis-manis Jadi airnya agak banyak kan gitu ya teman-teman ya Kemudian diaduk Diseduh Diaduk sampe rata ya teman-teman Nah ini dia guys Untuk menu sarapan Atau juga bisa dijadikan menu cemilan sore ya Aku tuh kalo gak sempat pagi Biasanya aku bikin sore Nah jadi deh Untuk menu Kali ini ya Untuk sarapan Ataupun untuk cemilan Kalian wajib banget cobain di rumah Kalo misalnya bosan Dengan sarapannya Itu-itu aja ya Kadang Males makan bubur Males makan nasi Jadi kalian boleh coba ini Tapi jangan sering-sering juga Karena ini kan mengandung ragi Aku sih gak sering-sering Biasanya 10 hari sekali Atau sebulan sekali juga boleh Langsung aja ya Aku bakalan Kasih liat teksturnya Seperti apa Jadi kalo kita konsumsinya Masih panas Itu masih kerenis-kerenis Gitu Enak ya Dan untuk teksturnya Juga lembut Apalagi ada kejunya Jadi Rasanya itu enak banget Oke segitu dulu ya Jika kalian suka video ini Jangan lupa di like Comment Share Dan juga subscribe Dan jangan lupa Di recook di rumah ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb